Pemirsa MTI yang berbahagia di mana saja Anda berada dan ada-ada di studio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam program Yasarnal Quran Program ini kami sajikan kehadapan Anda sebagai bentuk perhatian pada dunia Islam pada umumnya Dan kepada para Ahmadi pada khususnya bahwasannya Allah Ta'ala telah berfirman A'udhu Billahi Minasyaitanirrojim Wa laqada yassarna Al-Quran Al-Dhikr Fahal Mimmuddakir Yang artinya adalah dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat Untuk dipelajari Untuk dimengerti Maka Adakah di antara kalian yang ingin mengambil pelajaran? Ini merupakan Tawaran dari Allah SWT Pertanyaan dari Allah SWT Untuk setiap kita yang beriman kepada Al-Quranul Karim Tidak ada jawaban yang terbaik bagi seorang mu'min yang memani Al-Quran Selain dia mengatakan Ya Labbaik ya Allah Kami penuhi seruanmu Yang ini seruan untuk membaca Al-Quranul Karim Untuk itu Pemirsa Kami hadir disini Menemani Anda Bersama adik-adik Adfal dan Nasirat di studio yang telah bersama saya disini Untuk kita lanjutkan pelajaran ke-29 dari Buku Panduan Yasarnal Quran Kali ini Kita akan pelajari Halaman ke-52 Lanjutan dari Pelajaran ke-29 Adik-adik sudah siap semuanya? Ya Pemirsa Kami berharap Pemirsa di rumah Bisa melihat pada halaman 52 Halaman 52 adalah lanjutan dari Pelajaran yang ke-29 Setelah saya membacanya Akan diikuti oleh adik-adik Dan Pemirsa di rumah Sambil melihat Al-Quran Bisa juga mengucapkan ya Seperti yang kami ucapkan Di studio ini Khairan minhum Khairan minhum Khairan minhum Khairan minhum Ya ini adalah contoh Ya Sebelumnya kami terangkan dulu Di sini tertulis Oran Mi Khairan Mi Oran Pada huruf Ro Ada dua baris Fatha Ini namanya tanwin Ya Atau yang lebih dikenal dengan Fathatain Fatahnya ada Dua Fathatain itu artinya Fathanya ada Dua Apabila berjumpa dengan Mim Mim merupakan Salah satu Anggota huruf Idigham Bihunna Oleh karenanya Ketika tanwin berjumpa Dengan mim Maka hendaklah Dibaca Ya diserta dengan Suara dingung Apa itu suara dingung? Suara dingung itu adalah Suara yang keluar dari Rungga Rungga hidung Rungga Rungga hidung Khayram Seperti itu Khayram Minhum Khayram Minhum Nur Nahdi Nur Nahdi Dikrul Zikrul Lil'alamin Ya pemirsa Kami terangkan lagi Perhatikan Zikrul Lil'alamin Disini ada Run Ra Dengan Tanwin Ya Dua tanwin disini Atau disebut dengan Domatain Run Li Dalam ilmu Tajwid Ini disebut dengan Idigham Bila gunnah Apa Idigham Bila gunnah Ya Idigham artinya meleburkan Bi dengan La tidak gunnah Dengan tidak dengung Jadi ketika membaca Zikrul Tidak boleh disertai dengan Suara dengung Tapi langsung Tanpa Dengung Tidak boleh dibaca Zikrul Tapi Zikrul Lil'alamin Adik-adik bagaimana Zikrul Alamin Ya Bagus sekali Baik Sekarang kita dengarkan Dari adik-adik kita Semuanya Khairan minhum Nuran Nahdi Zikrul Lil'alamin Ya Bagus sekali Baik Sekarang kita dengarkan Dari adik kita Ya Olive silahkan Khairan minhum Iya Nuran Nahdi 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 Ya lanjut Zikrul Zikrul Lil'alamin Zikrul Lil'alamin Zikrul Lil'alamin Iya Bagus sekali Sekarang kita dengarkan Dari adik-adik kita Tio Silahkan Khairan minhum Ya Bagus Nuran Nahdi Iya Zikrul Lil'alamin Iya Bagus sekali Sama-sama semuanya Khairan Minhum Nur Nur Nahdi Zikrul Lil'alamin Iya Bagus sekali Selanjutnya Fawailun Iya Kita baca dengan suara Dengung Harusnya dibaca Lun Iya Tapi dalam Ilmu Tajwid Kita tidak membaca demikian Melainkan Sama-Sama-Sama-Sama Sama-sama tadi Fawailun Yawm Ibuqazibina Iya Bagus sekali Sekarang Sekarang ada kita Wildan Silahkan Fawailun Yawm Izin Lil'l Mukazibina Qawmun Min Qawmin Iya Bagus sekali Berikutnya Adalah Faizah Fawailun Yawm Izin Lil'l Mukazibina Iya Qawmun Min Qawmin Iya Bagus sekali Selanjutnya kita baca pada baris Yang berikut Akhzat Akhzat Ar-Rabiyyatan Akhzat Ar-Rabiyyatan Thamarat Ar-Rizqan Thamarat Ar-Rizqan Aynan Yashrabu Aynan Yashrabu Yes Silahkan Olive Akhzat Ar-Rabiyyatan Rabiyyatan Rabiyyatan Iya Terus Samarat Ar-Rizqan Iya Tha Thamarat Ar-Rizqan Samarat Ar-Rizqan Tha Tha Iya Rufnya Tha Iya Thamarat Ar-Rizqan Iya Aynan Yashrabu Aynan Yashrabu Aynan Yashrabu Iya Bagus Kali Selanjutnya Ratiyo Silahkan Akhzat Ar-Rabiyyatan Thamarat Ar-Rizqan Aynan Yashrabu Iya Bagus Kali Sama-sama Kita Semuanya Akhzat Ar-Rabiyyatan Samarat Ar-Rizqan Aynan Yashrabu Iya Bagus Kali Baris Selanjutnya Lu Lu Um Mak Nun Lu Lu Um Mak Nun Ya Saya berikan Catatan lagi Sini ada Un Mu Lagi-Lagi Harus dibaca Diserta dengan suara Dingung Lu Lu Um Mak Nunun Lu Lu Um Mak Nunun Iya Iya Majnun Was Dujira Majnun Was Dujira Hittatun Naghfir Hittatun Naghfir Iya Sekarang Kita dengarkan Faiza Hittatun 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 Naghfir Naghfir Hittatun Naghfir Iya Selanjutnya Hari kita Wildan Lu Lu Um Mak Nunun Majnun Was Dujira Hittatun Naghfir Iya Bagus sekali Sama-sama semuanya Lu Lu Um Mak Nunun Majnun Dujira Hittatun Naghfir Iya Bagus sekali Pemirsa Kita Berpindah Pada Baris Berikutnya Sya Rai Arahu Sya Rai Arahu Iya Lagi-lagi Saya ingatkan kembali Tidak boleh dibaca Tapi diserta Dengan suara Dengung Dan juga Tidak boleh dibaca Tidak Demikian Tapi Iya Bagus sekali Sekar Lagi Firasan Was Sama-sama Sekali lagi Semuanya sama-sama Sekarang will done sendirian Iya bagus sekali Berikutnya adalah Tio silahkan Tio Iya bagus sekali Sama-sama semuanya Kemudian Ila huwala zimmatan Ila huwala zimmatan Ila huwala zimmatan Ila huwala zimmatan Iya Qasidan lattaba'uka Qasidan lattaba'uka Ya sama-sama semuanya Ila huwala zimmatan Qasidan lattaba'uka Ya pemirsa Kita lihat lagi pada barisnya ya Pada kalimatnya Ila huwala zimmatan Dibaca diserta dengan Suara dengung Poin penting dalam Pembacaan ini adalah Ada dengung Ya ketika kita Menciddah Kita menekan sebuah Pembacaan Diserta dengan suara dengung Kemudian pada Akhir dari baris Yang barusan kita baca Tertulis Qulullahu Disitu Ada tanuin Berjumpa lam Dimana lam ini Anggota huruf Idugam bila Gunnah Ya Idugam bila gunnah Ya ini kalau kita baca Tidak disertai dengan Suara dengung Melebur dengan Tidak disertai Suara dengung Jadi Qulullahu Dan tidak boleh Dibaca Qulullahu Ini tidak tepat Tapi Qulullahu Coba dari semuanya Qulullahu Iya Baik kita Berpindah pada Baris berikut Waja'alnaha Rujuman Lish syaitini Waja'alnaha Rujuman Lish syaitini Iya Sama-sama semuanya Waja'alnaha Rujuman Lish syaitini Iya Fawailu Lilladzina Fawailu Lilladzina Di sini penting sekali Di sini penting sekali Penting sekali Untuk kata Rujumalli Saya ingatkan kembali Ketika Manli Tidak boleh dibaca Malli Tapi Malli Rujumalli Kemudian Pada Pada Fawailu Tidak boleh dibaca Fawailu Tidak boleh demikian Tapi dibaca Fawailu Lilladzina Saya ulangi lagi Fawailu Lilladzina Adik-adik semuanya Fawailu Lilladzina Iya Bagus sekali Kemudian Kita Berpindah Pada Baris berikut Man Kana Adu Walli Jibrila 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 A Jami War Rabi Yun A Jami War Rabi Yun Iya Silahkan Sama-sama Semuanya Lagi Man Kana Adu Walli Jibrila A Jami War Rabi Yun A Jami War Rabi Yun A Jami War Rabi Yun Iya Bagus sekali Sekarang Kita Dengarkan Adik-kita Silahkan Tio Membacakannya Berikutnya Faizah Sebab Wal Ledi Wal Ledi Gelir Wal Ledi Gire Did I Bagus sekali Pemirsa MTA dimana saja anda berada Hari ini kita sudah mempelajari bagaimana membaca Tanwin yang berjumpa dengan huruf-huruf idgham bi-gunnah Ya, mim, nun, wau Kemudian dan idgham bi-la-gunnah, ra, dan lam Apabila diawali dengan tanwin Kita bisa membedakan bagaimana cara membunyikannya Kita membedakan bagaimana cara mengeluarkan suara Terhadap bacaan-bacaan lafaz yang ada Idgham bi-gunnah atau idgham bi-la-gunnah Tidak sama Oleh karenanya penting untuk diperhatikan Bagaimana supaya kita bisa membedakan Kedua bacaan idgham ini Oleh karenanya diperlukan ketekunan, latihan berulang-ulang Dan tidak satu atau dua kali saja Tapi sering sebagai tanda kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim Alhamdulillah Semoga apa yang kami sajikan pada kesempatan ini Bermanfaat untuk kita semuanya Untuk saya pribadi dan juga adik-adik semua di sini Serta para pemirsa di rumah Semoga bisa disampaikan kepada Saudara-saudari kita yang membutuhkannya Dan kami ucapkan Jazakumullah asal jazak atas Partisipasi pemirsa MTA di rumah Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan ini Bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat Untuk itu, kami undur diri pada kesempatan ini Sampai jumpa pada episode yang akan datang Jazakumullah asal jazak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!